Memasuki minggu pertama bulan suci ramadhan, kebahagiaan tampak jelas di raut wajah pasangan suami istri Reski Aditya dan Citra Kirana. Ya, ini merupakan ramadhan pertama keduanya sejak menikah pada 1 Desember lalu. Kini hidup berdua, otomatis Reski tak butuh alarm handphone atau teriakan sahur di pagi hari agar bisa bangun lantaran ada sang istri yang selalu siap di sampingnya. Temani suami puasa, Citra Kirana tak pernah absen menyiapkan segala kebutuhan saat sahur juga berbuka. Lantas seperti apa momen istimewa Citra dan Reski di hari-hari awal ketika puasa? Di Persunting Reski Aditya pada 1 Desember 2019 lalu, kini Citra Kirana tengah berbadan dua. Usia kehamilan sudah memasuki minggu ke-20. Berat badannya pun kian meningkat. Wanita kelahiran Bogor 23 April 1994 itu mengaku syok saat tahu bobot tubuhnya bertambah 10 kilogram. Namun, benarkah Citra sempat dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan kandungan lantaran takut dengan corona yang kian mewabah di tanah air? Di balik kebahagiaan Ramadan serta penantian akan kehadiran si buah hati, Citra baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-26 yang jatuh pada 23 April lalu. Tak perlu mewah, seperti apa pengakuan Reski yang menyiapkan kue ulang tahun berbentuk huruf C, serta sebukat bunga mawar berwarna merah. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Rumah Tangga Citra Kirana dan Reski Aditya kian bikin baper netizen. Semenjak menyandang status nyonya Reski Aditya pada 1 Desember lalu, pasangan tersebut tak jarang pamer kemesraan di media sosial. Momen tersebutlah yang kembali terekam saat Citra merayakan ulang tahunnya yang ke-26 pada 23 April lalu. Tak ada perayaan mewah, wanita yang juga akrab di Sapa Ciki itu hanya ditemani suami tercinta. Ya, memang tak ada bingkisan spesial yang diberikan Reski untuk Ciki, namun kehadiran sang suami juga kehamilannya adalah pemberian terbaik yang pernah ia terima seumur hidupnya. Tidak ada surprise yang bisa-besaran sih sebenarnya. Karena kan udah sepi banget begini, ngomongi apa-apa dia bisa seadanya, dan yaudah. Dan ya udah, apa ya, maksudnya kayaknya udah dewasa sih sekarang. Jadi gak yang kayaknya, wah pengen banget dikasih ini, pengen banget dibikin ini. Enggak sih, jadi ya udah, ulan tahun, terus berdoa. Iya, wish kita berdoa apa, ya harapan aku apa, doa bersama, udah gitu aja sih. Jadi gak ada yang acara-acara yang gimana-gimana. Justru seneng banget, maksudnya di ulan tahun kali ini, ya udah ada suami, terus lagi hamil juga. Kan itu salah satu hadiah juga yang orang berikan untuk aku. Jadi gak sentih sih, justru dengan itu aja kayaknya udah cukup. Virus Corona memang membuat kita harus ekstra waspada. Namun wabah tersebut tak bisa memadamkan api cinta yang tengah berkobar di hati Reski Aditya bagi istri tercinta Citra Kirana. Ulang tahun sang istri yang jatuh pada 23 April lalu membuat Reski putar otak serta cari cara untuk mendapatkan kue terbaik sekalipun banyak gerai kue yang tutup lantaran virus Corona. Dengan segala keterbatasan, Reski berjuang keras mendapatkan kue ulang tahun unik berbentuk huruf C. Tak sekedar kue berbentuk huruf C, Reski juga memesan sebuket bunga mawar berwarna merah di hari ulang tahun sang istri. Senyum manis yang terukir di wajah Ciki kalau menerima kue serta sebuket bunga mawar sudah bisa menjelaskan betapa bahagia dirinya bisa mendapatkan pria yang begitu perhatian padanya. Dan inilah pengakuan Ciki dan Reski tentang kue ulang tahun berbentuk huruf C serta sebuket bunga mawar merah. Iya lah masang-mengar ya cari cari kue yang beda berusaha seoptimal mungkin sebisa mungkin menghibur tapi ya gimana kan terbatasan mal semuanya juga berat utup ya seadanya aja nih. Seneng lah pastinya maksudnya aku sangat-sangat menghargai apa yang sudah mas diberikan dan lakukan untuk aku gitu. Ini bunganya juga gede banget tuh di belakang. Yang sekarang yang toko yang buka kebetulan toko bunga ya kita kasih atur baik aja yang bisa ada cuman itu. Jadi yaudah itu sesadanya aja yang kasih terbaik. Hamil memasuki minggu ke-20 berat badan Citra Kirana naik drastis. Namun benarkah Ciki sempat dua kali mangkir dari pemeriksaan kandungan lantaran virus corona yang kian mewabah? Pemirsa Intens Investigasi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Tak seperti kebanyakan ibu hamil yang mungkin rewel saat tengah mengandung, Citra Kirana justru santai. Ya, calon mama muda itu tak ngidam yang aneh-aneh di usia kehamilannya yang sudah memasuki minggu ke-20. Kendati demikian, satu hal yang membuat dirinya syok adalah berat badan yang bertambah hingga 10 kilogram. Ya, bobot tubuh yang naik pesat itu membuat Ciki sempat panik. Wajar jika wanita kelahiran Bogor 23 April 1994 itu panik. Pasalnya semasa lajang, Ciki adalah salah satu artis yang sangat ketat menjaga bentuk tubuh agar tetap ideal. Diserang rasa panik. Ada Reski Aditya yang justru merasa salut dengan sang istri yang rela bertambah berat badan demi kehadiran calon penerus masa depan mereka. Kebetulan ya emang lagi hamil dan apapun yang Citra mau langsung Alhamdulillah bisa dapat. Contohnya tadi mau lemper, lempernya ada spesifik sih lemper sesuatu gitu. Jadi yaudah kita udah pesen, nanti besok tinggal nyampe. Sesimpel itu sih jadi semuanya apa yang Citra mau ya kita usahakan, lo usahakan untuk diadain. Hamilnya juga gak rese, gak ribet dan emang normal-normal aja paling perubahannya apa ya. Jadi itu juga disyukurin juga berat badannya udah naik. Itu lucu hal-hal lucu yang emang suatu pengorbanan dari Citra yang bener-bener sangat-sangat gue hargain dan appreciate gitu loh. Jadi demi calon anak kita, dia harus begini tuh sebenar-benar sangat berhargain. Jadi sama sekali ngeliatnya ih kok jadi gede. Normalnya sih 6-3. Sambilin aja 10 kilo ya. Itu aja, lihat aja di video ini akar nikahnya kan segerus. Apa sih iblinya? Sekurus itu. Terus gak sih, Teng, ngeliat ini? Ya, agak siap juga sebenarnya. Kita bingung sendiri, kadang-kadang, aduh, 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 gitu. Dia jadi ya, makanya itu dia yang sangat namut buat kain. Karena tuh bener-bener ngerasa naiknya tuh cepet banget. Tiba-tiba abis makannya ini, hah, naik, 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 terus gitu. Sempet, ya kaget sih kok cepet banget ya. Sehari, dua hari, tiga hari itu bener-bener berasa banget. Kenaikan belak badan itu cepet banget. Pemirsa intens investigasi kehadiran virus corona di tanah air membuat rumah sakit menjadi tempat yang harus diwaspadai bagi mereka yang sekadar hendak periksa kesehatan. Hal tersebut juga dialami oleh Citra Kirana. Sedang mengandung buah hatinya dengan reski Aditya, Citra bahkan dua kali mangkir dari pemeriksaan kandungan. Kendati dua kali mangkir, namun hingga dengan saat ini, Ciki mengaku tak merasakan hal-hal aneh ataupun keluhan-keluhan berarti yang berakibat pada kondisi kesehatannya. Juga calon bayi yang dia kandung. Lantas, benarkah calon bayi yang sudah sangat dinanti-nantikan itu berjenis kelamin laki-laki? Udah 20 minggu, aman aja, alhamdulillah, lancar semuanya, baik-baik aja. Ya takut sih, takut pasti. Cuma ya memang udah dua kali juga sih gak check up. Tapi ya ini aja sih apa. Ya mau gak mau cari alternatif aja sih. Dan emang kita selama sebulan ini emang belum check up lagi karena emang dokternya juga mau batas gitu. Tapi mungkin dalam waktu dekat, tanggal 27 sih, udah ada jatuh untuk check up kandungan. Sebenarnya sih kalau kita gak ada keluhan yang macem-macem, maksudnya kayak gak muntah-muntah atau gak sakit kulutnya apa segala macam, gak penyerahan sih. Karena dokternya sebenarnya gak apa-apa. Konsulnya waktu WhatsApp aja. Karena memang dokternya pun prakteknya sekarang seminggu sekali jadinya. Dan pasiennya pun dibates sih gitu loh. Jenis kelamin? Udah. Udah. Kita penasaran banget sih dari awal. Jadi bahkan dari kayaknya dari beberapa weeks tuh udah yang, dok udah kelihatan belum? Dok udah kelihatan? Belum kabar ya, belum nanti. Kita kenjar banget. Kemarin tuh sempet 4 bulanan, tapi 4 bulanannya juga gak bisa-bisaran, cuma 2 bulan-2 bulan aja. Dan itu juga keluarganya cuma sebagian aja. Gak rame-rame banget. Karena memang ya mau gimana lagi kan kita diharuskan untuk gak kumpul-kumpul ya. Perdana lewatkan Ramadan berdua. Seperti apa sibuknya Citra Kirana menyiapkan sahur juga berbuka bagi Reski Aditya. Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Semua serba perdana. Semua serba perdana. Mulai dari ulang tahun hingga momen Ramadan pertama saat Citra Kirana dan Reski Aditya hidup saatap dalam bingkai rumah tangga. Layaknya cinta pada pandangan pertama, setiap momen pembuka selalu menyisakan cerita yang tak pernah habis untuk dibagikan. Momen perdana itulah yang hendak dibagikan Reski dan Jiki di Ramadan pertama mereka. Pria berusia 35 tahun itu tak menampik ada perubahan positif dalam dirinya di Ramadan kali ini dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya ia lebih banyak bolong puasa juga taraweh dengan adanya Citra Kirana, ia yakin bisa full puasa hingga idul fitri tiba. Meskipun Jiki tak puasa lantaran sedang hamil, namun keduanya masih menyempatkan diri untuk berbagi kebutuhan sehari-hari kepada mereka yang membutuhkan di jalanan. Ya pokoknya bersyukur banget sekarang bisa menyembut Ramadhannya berdua, buka puasa bareng-bareng, saur bareng-bareng juga. Semang sih. Kamu yang puasa? Enggak, kan aku nemenin kamu. Oh iya, hari ini saurnya dibangunin sama istri. Aku kayaknya tahun ini enggak puasa dulu sih untuk menjaga kesehatan aku dan juga babynya juga sih. Tapi ya insya Allah nanti kalau misalnya udah lahiran, ya aku bisa ganti puasanya sih ya sayang. Cuma ini untuk kebaikan bersama. Pastinya insya Allah lah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang biasanya aku enggak bayar puasa, aku bayar puasa. Terus yang biasanya aku jarang-jarang terawai, sekarang lagi terawai. Terus ini pertama terawainya. Tapi ini berubahan, berubahan yang baik. Jadi ya moga-moga ini pastinya lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau untuk buka puasa bersama kita memang lagi enggak ada acara apa-apa dulu. Karena kan emang keadaannya lagi kayak gini kan ya, jadi enggak bisa kukul-kukul. Tapi ya kemarin kalau untuk bagi sembako, kalau kayak gitu sih ya ada. Tapi kitanya enggak langsung kayak kita tip-tip, gitu lagi sih. Pemirsa intens investigasi, tak ikutan puasa lantaran sedang hamil, tak lantas membuat Citra Kirana sibuk sendiri dengan urusannya, kalau sang suami berbuka juga sahur. Sebagai istri yang baik, Ciki tak pernah lupa untuk menyediakan segala kebutuhan sang suami saat waktu sahur dan berbuka tiba. Wanita yang sudah tak sabar menanti lahirnya si buah hati itu, bahkan memasak sendiri makanan yang diinginkan suami tercinta. Lantaran masih belajar masak, hidangan yang tersedia pun tak terlalu ribet. Asalkan terhidangkan, masakan Citra selalu terasa nikmat kalau dilahap Reski Aditya. Disiapin sih, tadi buka puasanya ada Belewa dari Mama Citra dibuatin sama dia. Ya semuanya sempat disiapin, biasanya emang kayak wajarnya normalnya, mama-mama. Iya, seenggaknya kalau kita nggak puasa, terus kalau kita nyiapin orang yang berpuasa, kan pahalanya katanya kalau nggak salah sama seperti orang yang puasa. Jadi ya, ya sewajarnya aja sih sebenarnya. Paling tadi request inginnya dia es Belewa atau puasa. Semoga-moga kita nggak ngerasa berat juga. Citra juga nggak pernah aku minta, dia udah punya nyiapin sendiri. Jadi ya pastinya kalau dia kecapean atau karena lagi hangat, nggak banyak gerak pasti dia juga lebih tahu dirinya sendiri sih dibanding kita. Kalau untuk sahur dan buka kan makanannya juga simple-simple aja sih. Jadi nggak bikin yang ribet-ribet dan nggak bikin capek juga sebenarnya. Ya masih yang gampang-gampang aja. Paling kalau misalnya buka puasanya, kalau es buah-es buah gitu mah aku bisa sih. Terus kalau makanan beratnya kan mungkin aku juga masih banyak belajar soal masak. Jadi ada mbak juga di rumah yang bisa minta tolong untuk masakin, untuk sahur, buka puasa, gitu. Kalau kamu, kamu request apa sih? Kayaknya kamu cuma yang kayak protein, kering dagingan, karena kamu mau diet juga, jadi nggak... Nggak ada request-request yang agak gimana sih ke apa aja yang penting. Aku yang buatin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Kirana. Saya Alex Kini Tia. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibarat puasa. Minnalah ibn alflaizim, mohon maaf ya dan mbakit ya. Thank you. Salam puasa. Dadah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Outro Saksikan terus̀ Saksikan terus Terimakasun Saksikan terus Terimakasun State